Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya rekan-rekan pers yang saya dan kami hormati sebenarnya malam sudah cukup larut saya tahu betapa kawan-kawan semua juga pasti dalam kondisi keadaan yang relatif cukup lelah tapi untuk satu misi dan tugas bersama sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan dan kita sepakatin bersama dalam kehidupan politik kenegaraan inilah hasil pemilu yang harus kita terima benar bahwa terdapat berbagai macam catatan dan evaluasi bahkan gugatan adalah pelaksanaan pemilu yang ketiga belas dalam sejarah kehidupan politik kita ini tidak kurang dari kalangan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat sipil hingga para guru besar kampus-kampus kampus-kampus ternama di seluruh tanah air turut menjadi bagian dari suara-suara tersebut namun apapun itu suka atau tidak suka mau atau tidak mau kita harus menerima bahwa harus terus berlangsung evaluasi koreksi hingga diskursus yang tidak berkesudahan dalam upaya memperbaiki sistem pemilu serta berpraktik berdemokrasi namun kehidupan politik harus terus berlangsung kita harus terus berdialektika di dalam dinamika politik yang tengah berjalan suka atau tidak suka sepakat atau juga tidak bersepakat sebab hajat hidup bangsa ini harus tetap diperhatikan kenyataan politik hari ini adalah bagian dialektika yang harus terus kita jalani sebagai suatu bangsa sebab demokrasi pada kenyataannya senangciasa menyisakan uang bagi berbagai bentuk perbaikan atau bahkan penyelewengan terhadap praktek kekuasaan itu sendiri yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokrat sebagai kaum pergerakan sebagai bahagian dari masyarakat sipil untuk terus menerus tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki praktek-praktek berdemokrasi kita demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan yang mencerdaskan kehidupan warganya berangkat dari pemikiran di atas Partai Nasdaq menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2004 24 seperti berikut ini Satu Partai Nasdaq menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu Kedua Partai Nasdaq mengucapkan selamat kepada seluruh Partai Politik peserta pemilu legislatif tahun 2024 beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024 Partai Nasdaq juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rangka Bumi Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024 Tiga atas berbagai catatan yang ada Partai Nasdaq tetap berkomitmen untuk senang siasa berada dalam kehendak yang terus menerus berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita Nasdaq akan selalu siap terbuka serta telah menjalin komunikasi dan korrespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil akademisi para tokoh cendikiawan guru besar hingga media sebagai pilar demokrasi keempat guna mewujudkan komitmen tersebut keempat Partai Nasdaq menyadari bahwa Partai Politik hanyalah satu dari sekian pilar demokrasi Nasdaq menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat oleh karena itu selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat kelima Partai Nasdaq mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu nah pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya untuk bergabung pada pemerintahan baru saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdaq harapan dari Nasdaq pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat lebih kuat lebih solid lebih mantap kawan-kawan yang besok akan mengajukan katakanlah dari tim Nasani untuk KMK penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan upaya untuk mengevaluasi memperbaiki dan sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan kalaupun Nasdaq mendorong hak angket itu semata-mata kena penghormatan pertanyaannya masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh kenapa demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musawarah dan mufakat ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak kita harus pikir dulu kita sudah banyak suara sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal tapi khusus pemilu tahun 2024 ini seakan-akan ada hal yang ekstraordinari luar biasa Nasdaq juga mengikutinya dengan cermat ada apa kalau tidak ada mengada nah menurut pepatah kenapa tempua bersarang rendah bagaimana sikap Nasdem kami akan evaluasi kami lihat dulu satu persatu partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakil Raih hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar definisi menerima hasil pemilu adakah pilihan lain kecuali tidak menerima ada apa itu menolak apalagi tidak bersikap tidak menerima tidak menolak dia abstain nah Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional dia menerima hasil pemilu dengan catatan berbagai kekurangan berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki kita harus perbaiki hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik itu harus tetap terjaga Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair untuk melihat dan memiliki satu tekat dan harapan yang sama agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat asa kebersamaan diantara kita ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang tercuma diantara kita ketika kita bertikai sekali lagi teman-teman selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih